Ya, berusaha sebelum kita melanjutkan dialog, ada bagian yang kita simak terlebih dahulu tips pemulai usaha sendiri. Berikut ini. Menginjak usia 24 tahun, Alexa Fontobel memutuskan keluar dari Harvard Business School dan mulai membangun usaha sendiri. Lima tahun kemudian, pada 2013, Alexa sukses mendirikan perusahaan di bidang kontrol keuangan pribadi para perempuan LearnFest. Di tengah krisis keuangan negeri Paman Sam, LearnFest tumbuh dengan cepat. Sebelum Anda benar-benar membulatkan tekad untuk berwirausaha, tak ada salahnya jika menyimak tips memulai usaha ala Alexa Fontobel berikut ini. Pertama, temukan gairah bidang usaha Anda. Jangan pedulikan apapun bidang usaha Anda, namun Anda harus memiliki passion dalam mengerjakan hal tersebut. Pada dasarnya, saat seseorang terjun untuk berbisnis, maka orang tersebut dalam tanda kutip menikah dengan bisnis yang ia ciptakan. Menurut Fontobel, jika tidak ada gairah, maka Anda akan lelah. Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan, karena kerja keras sangat dibutuhkan. Kedua, tulislah semua rencana. Fontobel mengakui saat mau memulai LearnFest, ia mempunyai 75 halaman rencana bisnis dengan berbagai kemungkinan baik dan buruk. Tidak semua rencana bisnis itu dijalankan, tapi pilihlah yang terbaik. Model bisnis dapat membantu usaha Anda untuk tumbuh. Selanjutnya, tahu apa yang Anda lakukan dengan uang. Kelola sendiri uang Anda dengan benar. Jangan menaruh seluruh uang Anda di satu investasi. Taruh secukupnya untuk menjalankan usaha dan simpan sisa uang Anda guna menangkal resiko yang terjadi. Tips yang terakhir, mintalah bantuan. Membangun sebuah usaha tidak akan bisa sendiri, namun tetap akan membutuhkan bantuan orang lain. Buatlah tim penasehat Anda dan pertimbangkan masukan dari mereka. Karena masukan dari penasehat akan menambah pengalaman Anda. Ya, kembali di dialog kita di Jurnal Siang. Ibu Emil, kalau kita lihat jumlah peserta yang nanti akan ikut serta di Smesco Fashion Food and Packaging Expo ini ada berapa? Dan caranya apa saja? Ataupun bagaimana persyaratan untuk bisa ikut event ini nanti? Oke, terima kasih. Jadi di event Smesco Fashion Food and Packaging itu ada 300 ekshibitor UKM yang bergerak di bidang fashion, di bidang food, dan kuliner. Di situ akan dikelompokkan dalam zona-zona fashion itu ada batik, tenun, sulam, bordir. Kemudian juga ada fashion yang dihasilkan oleh para desainer kita. Ada 20 desainer yang tergabung dalam APBMI, asesiasi pengusaha perancang mode Indonesia. Juga ada IPBMI, ikatan perancang besana muslim. Kemudian juga ada zona hijabers. Sekarang kan Indonesia ini sekarang dicanangkan untuk menjadi kiblatnya muslim fashion dunia. Kemudian juga kita berikan kesempatan kepada anak muda. Di situ ada zona distro. Juga ada zona ini nih, ikon 30 best kuliner Indonesia. Oke. Akan ada di gelar di situ. Jadi kita bisa coba, bisa rasakan, bisa nyicipin ya. Bagaimana enaknya 30 ikon kuliner Indonesia. Pulang dari situ akan kenyang langsung. Kenyang dan bisa tahu khas anah kuliner Indonesia. Kemudian juga ada peserta daerah, ada juga klinik-klinik konsultasi untuk akses pembiayaan, klinik konsultasi kemasan. Juga ada usaha besar, Carefour, maupun Seven Eleven yang hadir memperpartisipasi. Dan banyak acara yang menarik ya. Dari mulai demo Kiara Bento, ibu-ibu muda ini sering kesulitan memberikan makanan untuk anaknya sekolah. Kita terinspirasi dengan ibu-ibu di Jepang. Mereka tuh menghias makanan itu sehingga menarik. Nasinya dibikin bentuk kepala animasi tokoh gitu. Ada kumisnya. Kemudian jadi anak-anak yang tidak mau makan, jadi mau makan. Nah itu diberikan demonya di sana. Juga ada spining pizza. Spining pizza itu semacam akrobatik. Jadi adonan pizza itu diputer-puter, dilepar ke belakang, di bawah. Jadi itu hal yang menarik. Kemudian juga banyak ya. Yang menarik lagi ada seni mengukir buah, mengukir sayuran, kemudian kue dan sebagainya. Nah tadi pertanyaan menarik ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa jadi eksibiter sebagai peserta. Jadi sebagai satu event tematik yang targetnya juga tidak hanya konsumen tetapi bayar, tentu harus terseleksi. Peserta maupun produknya. Jadi ada kriteria yang kita gunakan untuk menseleksi dan mengkurasi peserta. Di antaranya produknya itu memenuhi standar. Standar kualitas maupun kapasitas dan kontunitas produksi. Jangan sampai nanti begitu dipamerkan, begitu dibeli sekali, biasanya sudah tidak kontinu. Atau kapasitas tidak sesuai. Jadi standar produk sudah dipenuhi. Kemudian kita harapkan juga berbasis sumber daya lokal. Indonesia kaya akan berbagai potensi yang bisa diolah dengan tangan-tangan kreatif. Kemudian harganya kompetitif. Harga kompetitif, jangan sampai kalah saing dengan harga produk luar. Terus juga ekonomis. Awet, aman, aman dikonsumsi, mudah digunakan, jangan sulit digunakan. Kemudian juga mudah dibuang. Jadi jangan sampai merusak lingkungan. Dan satu lagi, dia itu unggul dalam desain. Unggul dalam desain dan kemasannya. Sehingga memiliki daya tarik secara fisik. Bahkan bisa tampil beda. Kita kan pengen tampil beda tau. Kemudian juga kalau untuk makanan khususnya bersertifikasi. Karena sertifikasi itu suatu bentuk pengakuan bahwa makanan yang akan dikonsumsi itu, baik makanan olahan maupun makanan yang siap saji itu aman. Dari bahan berberaya, tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Baik itu halal, sertifikasi halal. Baik itu standar mutu maupun haki. Ya, terkait dengan beberapa hal mengenai event Spesco Fashion Food dan PKS Expo. Nanti kita akan bahas lebih lengkap setelah jeda berikut ini. Berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda.